Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku pemirsa MTA TV Dimanapun anda berada Puji syukur Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan Gadirat Allah SWT Atas limpahan, karunia nikmat Dan juga rahmatnya Pada kesempatan kali ini Kita bisa berjumpa kembali Dalam program Tempo dulu Nah pemirsa Kemerdekaan Indonesia yang saat ini kita rasakan Merupakan buah dari perjuangan Para pahlawan yang dahulu Dengan semangatnya membela tanah air Hingga saat ini Kemerdekaan bisa kita nikmati Hingga hari ini Perjuangan hari ini perlu kita Junjung perjuangan mereka Dan hari ini untuk mengenang Perjuangan mereka kita akan berjajang Dengan resumber kita yaitu Dari teman-teman Solo Society Yang pertama ada Mas Dhani Sabtoni Kemudian yang kedua ada Mas Fauzi Ihwani Langsung saja kita sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik dan sehat hari ini Mas Fauzi Mas Dhani Alhamdulillah Alhamdulillah Ini walaupun saat ini kondisi cuaca Sepertinya mulai hujan terus ya Alhamdulillah kita bisa berjumpa Dengan keadaan yang baik Dan pemirsa untuk hari ini Silahkan yang akan bertanya Bisa menghubungi kami di 0271 679 3000 Atau di Line SMS dan WA Di 08 11 255 3000 Dan jangan lupa untuk para pemirsa Untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Sebagai bentuk ihtiar kita Supaya terhindar dari paparan virus COVID-19 Baik pemirsa hari ini Dan Mas Dhani dan Mas Fauzi Hari ini kita akan membahas Bagaimana perjuangan kemerdekaan Api kemerdekaan di Solo Raya Nah sebenarnya kalau boleh disampaikan Kejadian-kejadian Terus perjuangan-perjuangan apa saja Yang saat ini terjadi Dan dahulu dilakukan oleh pahlawan Yang ada di Solo Raya ini Mas Jadi dulu Kawasan Solo Raya Kota Solo dan sekitarnya Itu kan Juga menjadi sebuah Kita menamakannya front Front Yaitu dimana Gelora pertempuran Untuk mempertahankan perang kemerdekaan Itu berlangsung juga dengan sangat hebat Berkaitan dengan hari pahlawan Kita mengambil tema itu Pertempuran yang terjadi di Surabaya itu Merupakan sebuah momentum besar Bagi bangsa kita Juga untuk pejuang-pejuang Di seluruh Indonesia saat itu Yang tergabung dalam kerilyawan maupun TNI Termasuk kota Solo Jadi untuk Solo sendiri Memiliki Peran yang Tidak dispelekan dalam Sejarah perjuangan bangsa ini Karena Kalau kita melihat Pada tahun 1948 Waktu agresi militer Belanda kedua itu Dua titik utama Yang menjadi fokus Dari serangan Tentara Belanda saat itu adalah Solo dan Jogja Untuk Fokus Jogja Serangan Jogja Berhasil Sesuai dengan target Dari tentara Belanda saat itu Dikuasai sesuai target hari H Tapi kalau untuk Solo Sempat tertahan selama Tiga hari Jadi Tanggal 19 Desember 1948 Yang seharusnya direncanakan Pasukan Belanda Sudah bisa menguasai Solo Itu sempat tertahan selama Tiga hari Tidak bisa masuk kota Mereka hanya bisa sampai Di daerah sekitar Barat Ampel Mayulali Di sekitar Ungaran Karena jalur menuju Solo Dari front Barat Semarang itu Sudah dirusak Dan Banyak di Apa namanya Cebakan ranjur-ranjur Dari kerilyaman Dan TNI saat itu Jadi Untuk front Solo Raya ini Sebenarnya banyak tempat Lokasi dan kejadian Yang Sampai saat ini itu Masih ada Bekas-bekasnya Yang sudah Mayoritas itu Dilupakan orang Bahkan Ada monumennya pun Orang tidak tahu Monumen untuk Mengenang Itu sudah diberi tanda Banyak orang yang tidak tahu Atau tidak mau tahu Bahwa Disitu pernah terjadi Peristiwa-peristiwa Heroik Dari para Pejuang terdahulu Tadi kita Sudah berikan Beberapa Apa Ilustrasi Mungkin bisa ditampilkan Ya Contoh dari Monumen dan Bangunan-bangunan Yang saat itu Menjadi Kejadian Pada perlawanan Untuk melawan Belanda Ya Yang pertama ini ada Dari mana ini mas Yang monumen Sangkrah 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 Nah ini Monumen ini Ada di Ada di Gang kampung Masuk kampung Masuk kampung Kalau kita Ke area Sanggeran Cemani itu Itu Ada gang masuk gitu Di pojokan itu Ada monumen ini Ini padahal Dulu tempat Berdirinya Monumen ini adalah Bekas peristiwa Pertempuran antara Anak-anak TP Tentara pelajar Dengan patroli Belanda saat itu Banyak yang gugur Di sini Dan sayang sekali Monumen ini Tidak mendapat Perhatian Dari pihak setempat Itu sering dipakai Apa kalau orang Jawa bilang Mepeni baju Padahal itu monumen Yang sangat Luar biasa Sejarahnya ya Dan banyak Penduduk sekitar Tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Kenapa di sini Ada monumen itu Cuma bilangnya Di sini Perang Seperti itu Tapi Peristiwa besar Yang ada di situ Sudah dilupakan Peristiwanya Mesti diceritakan Jadi ini dulu Ada beberapa Anggota Tentara pelajar Yang Apa Itu kan Dulu masuk area Rayon Solo Selatan Daerah situ Nah ini Beberapa Tentara pelajar Yang ada di situ Kebetulan Bertemu Kepergok Dengan patroli Belanda Oh Dan jadi Apa Baku tembak Di situ Ada Yang namanya Kalau tidak salah Namanya Boy Panggilan Panggilan apa Salah satu Tentara pelajar Ya Karapan Itu Masih berusia 14 atau 15 tahun Pada saat itu Ya Gugur di sini Yang Gugur saat itu Untuk Tentara pelajar Cuma Itu ya Tidak Ada beberapa orang Di balik Monumen itu Ada Sekitar Ditulis nama-nama Yang gugur itu Termasuk beberapa warga Setempat Lalu ada lagi Berarti pada saat itu Untuk monumen Sanggerahan ini sendiri Menjadi Apa ya Monumental Bahasa tentara pelajar Itu Kepergok dari Belanda Sendiri Lakukan baku tembak Atau Perang Ini menjadi Sebuah Apa ya Kalau dikaji Dan Informasi Tentang kejadian itu Diberikan kembali Ke masyarakat Kan Sangat berguna Untuk menumbuhkan Jiwa-jiwa Nasionalisme Dan kebanggaan Terhadap Kampung lokal itu Sendiri Sebenarnya Pada Sebuah peristiwa besar Yang pernah terjadi Di situ Lalu ini Kampung Lawean Kampung Badek Lawean Itu juga Dulu merupakan Salah satu Titik Sasaran dari Bombardir Belanda Saat itu Banyak sekali rumah-rumah Rusak Dan Apa Korban Berguguran saat itu Pada waktu agresi Militer Belanda II Ini Ada Salah satu foto Dari koleksi Solo Societet Itu Apa Beberapa rumah Hancur di Lawean Itu pada saat itu Untuk masyarakat sekitar Tidakkah melakukan Perlawanan Atau seperti apa itu Ada Jadi Untuk yang di Lawean sendiri Ini Bombardir Lawean Belanda kan tahu Lawean itu juga Merupakan salah satu Basisnya Gerilyawan Ya Itu bahkan Kalau kita kelanggar Merdeka itu Masih ada bekas Beberapa bekas Apa Lubang-lubang peluru Yang memang Sengaja Dibiarkan sampai sekarang Itu bekas Tembakan dari Belanda itu Beberapa tempat Titik-titik di Solo Yang ditengarai oleh Tentara Belanda Sebagai basis Gerilyawan ini Kan menjadi Sasaran Yang namanya Perang Mereka Mencari musuh ya Tapi Warga sipil Itu juga ikut Tersasar Dan jadi korban Dan jadi korban Ini banyak rumah rusak Beberapa warga Juga meninggal saat itu Lalu ada lagi Oh ini masih Yang kedua Atau Ya ini Jadi ada Ada apa Dua tahap Bombardir Lawean Dua hari Dua hari Ini kita lihat Di foto itu Antara bapak dan si anak Menangis Di antara runtuhan rumah itu Ya berarti pada saat itu Memang Menjadi sasaran Bukan Yang terkena Bukan hanya tentara Masyarakat Iya Karena Sistem Pertempuran Yang terjadi di Solo Saat itu Adalah perang kota Perang kota Jadi Jadi gini Pada waktu Sekitar tahun 1946 Bung Karno Yang waktu itu Apa Waktu itu Menerima masukan Dari Jenderal Sudirman Dan Pak Nasution Jenderal Nasution Saat itu Sudah Membuat Satu skema Untuk Apaan Jagani istilahnya Ketika suatu Waktu Si penjajah Belanda itu Mau Masuk lagi Maka dibuatlah Satu sistem Yang namanya Perang Gerilya Semesta Perang Gerilya Semesta Nah perang Gerilya Semesta itu Yang terlibat bukan hanya Tentara Tapi seluruh komponen bangsa itu Terlibat Dan perang itu dibuat merata Seperti itu Jadi semua Apa Sumber daya yang ada Dipakai untuk Melakukan perlawan terhadap Penjajah ini Nah itu Perang Gerilya Semesta Termasuk juga Di dalamnya ada Namanya Perang Kota Perang Kota itu Yang disolohin Termasuk Perang Kota Jadi dengan cara Gerilya Seperti itu Untuk senjataan sendiri Juga semua Dipersenjatai Saat itu Ya kalau untuk Persenjataan Saat itu Sistemnya selain dari Pemerintah Beberapa Laskar itu Mandiri Dalam arti Mendapat dari Rampasan-rampasan Seperti itu Nah itu Memang saat itu Yang Sulit diatasi Oleh tentara Belanda Yang dengan senjata Dan kemampuan Lebih modern itu Perang Gerilya Semesta itu Itu Wah mereka Kelimpungan sekali Kenapa itu Adakah Semacam keunggulan Dari Ya karena Komponen Tempor ini Beranu Membaur Oh ya Kita tidak tahu ya Sebenarnya Siapa yang Tentaranya Ya Makanya Tentara Belanda itu Getol melakukan Pembersihan Namanya Siapapun Entah benar Entah tidak Kalau di tengah arah ini Mengarah ke Apa Apa namanya Yang melawan Ya Anggota-anggota Gerilyawan itu Langsung disikat Sama Tentara Belanda itu Kemudian Setelah Dari Bombardilauian itu Adakah Monumen lain Atau Ada Ini Sebenarnya Nah ini Ini banyak yang Jadi kita Solo Sosial Itu Berupaya Mempublish Baik kejadian Maupun tokoh Yang ada di Solo Yang sudah terlupakan Termasuk Sosok Ibu ini Ibu ini Namanya Bu Parmani Warga dari Purwosari Beliau adalah Salah satu Inisiator Dari terbentuknya Laskar Putri Di Solo Itu Salah satu Tentara Tentara Putri Tentara Putri Mereka pegang senjata Dan Maju di front depan Untuk tugasnya Dari Laskar Putri Sendiri Pertama kali Laskar Putri itu Hanya sebagai Medis 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 dan dapur umum Tapi lama-kelamaan Karena Laskar Putri ini Juga dibekali Dengan kemampuan tempur Mereka juga ikut perang Langsung terjun Langsung Mereka terkenal Di front line Front Solo Kota Juga di front Jatingalai Semarang Dan di Emogiri Mereka mengikuti Jalur Gerilya Central Sudirman Ini Bu Parmani Apakah saat itu Juga melakukan Koordinasi dengan Laskar yang lain Untuk Iya Semua terstruktur Mas Oh iya Semua terstruktur Ada garis komandonya Selain Bu Parmani Ini masih ada lagi Ini Bu Siti Arfiah Siti Arfiah Ini neneknya Mas Rudy Oh Mas Rudy Ini beliau Maksudnya fokus di daerah mana ini Beliau mobile Dan Dalam dokumen Yang kita dapet itu Beliau ini spesialis Stand gun Stand gun Iya Kita tidak bisa Padahal tampilan di foto Beliau wakil ke vayah Kalau di front Beliau bawa stand gun Kalau Ibu Parmani tadi Bawa granat Dan pistol FN Senjatanya Pada saat itu Wanita juga Membawa senjata Yang misalnya Khusus untuk pria Tapi Beliau-beliau ini Namanya diabadikan Kalau kita ke gedung jubang Sekarang itu Ada monumen di depan itu Nama-nama beliau Ada di situ Ada fotonya Kalau Ibu Siti Arfiah ini Asri mana Ibu Siti Arfiah Asri Lawean Itu kalau tidak salah Ibu Siti Arfiah ini Urutan kedua Kalau di monumen itu Asmanya beliau Ditulis di situ Ya Lanjut Dari di Solo sendiri Banyak sekali Pendekar Laskar Tentara Yang ikut terlibat Yang masuk kegiatan ini Sebelum kita nanti lanjutkan Perbancangan terkait dengan Proses keperdekaan Yang ada di Solo Raya Dan perlawannya Seperti apa Kita akan Dan kami sampaikan Untuk saudaraku pemirsa Silahkan yang nantinya Akan bertanya Bisa mengubi kami Di 0271 679 3000 Atau di line SMS dan WA Di 08 11 255 3000 Namun pastikan Pemirsa masih bersama kami Dalam program Tempo dulu Baik saudaraku pemirsa MTA TV Dimanapun Anda berada Terima kasih Anda masih setia Bersama kami Dalam program Tempo dulu Dan hari ini kita masih Membicarakan terkait dengan Api kemerdekaan Yang ada di Solo Raya Dan narasumber kita Masih dengan Mas Dhani Sabtoni Dan Mas Fauzi Ihwani Silahkan untuk para pemirsa Yang akan bertanya Bisa mengubi kami Di 0271 679 3000 Atau di line SMS dan WA Di 08 11 255 3000 Baik kita lanjutkan Mas Dhani Mas Fauzi tadi Masya Allah perjuangan Yang ada di Solo Raya Banyak sekali ya Yang saat dulu dilakukan Oleh tentara-tentara kita Untuk melawan agresi Militer Belanda Nah setelah tadi Kita melihat beberapa Tokoh juga Monumen juga Adakah yang saat ini Kita bisa lihat lagi Mungkin Monumen lah Atau seperti apa Ya ada Foto selanjutnya tadi Mungkin bisa ditampilkan Nah ini Ini adalah salah satu tokoh Yang tidak pernah terdengar Namanya dalam Buku sejarah Jadi Solo itu Banyak dinarasikan Sebagai sebuah kota yang Karena orang tidak tahu Karena literaturnya juga jarang Seolah-olah Solo itu Tidak lebih revolusioner Dibanding Jogja Dalam perang kemerdekaan Lalu di Solo itu kan Pertempuran hebat juga Di situ Dan banyak tokoh-tokoh Nasionalis yang Juga berkorban nyawa Dan Apapun dikorbankan Untuk perjuangan Contohnya seperti ini Ini Raden Panji Sukasuar Jogja Wirogo Ini adalah Bekas perwira legion Mangkunegaran Yang dulunya itu Memang lebih Mayoritas didominasi Oleh pengaruh barat Saat itu Jadi Banyak sekali Tuduhan yang diberikan Terkait dengan Keberadaan perwira Legion Mangkunegaran Bahwa Waktu pasca kemerdekaan Mereka lebih memilih Melulondol Seperti itu Tapi ternyata Kenyataan tidak Karena banyak sekali Tokoh-tokoh dari legion Itu yang Kemudian bergabung Menjadi TNI Contohnya ini Sukasuar Jogja Wirogo Ini adalah salah satu Staff ahlinya Pak Nasution Waktu perang kemerdekaan dulu Juga adalah Salah satu rekannya Yang Kemudian Menjadi Staff ahli Pak Nasution Juga Dan menginisiasi Apa Pendidikan Seskuat di Bandung Waktu itu Jadi Tokoh-tokoh seperti ini Di Solo itu Harusnya dimunculkan Sebagai salah satu Inspirasi Bagi warga Solo Untuk Lebih menghargai Kotanya Seperti itu Seakan terlupakan Ya mas Ada Beliau melakukan Mungkin apa Peristiwa yang Beliau ikuti Yang paling penting Yang mungkin kita bisa Lihat Itu apa ya mas Jadi gini Pada waktu itu Beberapa Perjurit rendahan Dari legion Mangunegaran itu Ada yang memang Direkrut Belanda Menjadi Namanya TBS Teritorial Batalion Surakarta Itu Mungkin mereka bergabung Karena Statusnya Butuh Makan Seperti itu Karena waktu itu Keadaan krisis Tapi yang perwira-perwiranya Ini justru tidak mau Mereka memilih Bergabung dengan TNI Karena prinsip Sedumuk badok Senyari bumi Kalau istilah Seperti itu Itu Mempertahankan Integritas wilayah Terhadap Orang asing Itu memang Sangat dijunjung Tinggi Maka mereka Bergabung dengan TNI Lalu ada lagi Nah ini Mas Ocik bisa ceritain Ini Pak Selamat Riyadi Yang tokoh Salah satu Paling terkenal ya Biasanya Kalau kita di Solo Itu kan Kita ngelewati Jalan Selamat Riyadi Tapi kita gak tau Ceritanya Seperti apa Cuma tau namanya Jadi Pak Selamat Riyadi Ini Sosok Muda Yang bisa kita ambil Inspirasinya Jadi Kalau kita membahas Tentang kemerdekaan Kita membahas Tentang Indonesia Ini Sebuah Bentuk negara Yang Sebenarnya Disokong oleh Anak-anak muda Salah satunya Pemuda itu adalah Pak Selamat Riyadi Jadi dia Di usia 22 tahun Iya Umur 21 Umur 21 tahun Dia bisa Menjadi Seorang Panutan Di dalam Perang Agresi militer Khususnya Di agresi militer Kedua Jadi Bahkan ketika Agresi ini Apa namanya Dinyatakan Selesai gitu ya Terus Dari pasukan Belanda itu Ketika tau Komandonya siapa Seorang yang berusia 21 tahun Jadi Ada namanya Kolonel Van Ul Dia itu Sangat berpengalaman Di Perang dunia Kedua Kelasnya itu Sudah kelas Perang dunia Ketika dia Datang disini Dia berhadapan Dengan Sejumlah Pasukan yang Dibuat kewalahan Belanda Kemudian terjadi Genjataan senjata Bertemu Beliau kaget Van Ul Ternyata yang Saya lawan itu Seusia dengan Anak saya Jadi Van Ul sendiri Sangat kaget Seharusnya Anda itu Bukan musuh saya Tapi Anda itu Anak saya Jadi Itu menjadi Sebuah Apa ya Sebuah Kalau sekarang Bisa kita jadikan Panutan Bahwa seorang Muda itu Memiliki sebuah Lawasan Bagaimana dia bisa Mengendalikan Pasukannya Dan juga Kecintaannya Terhadap Tanah air Itu bisa Mengalahkan Segalanya Pak Selamat Riyadi Ini salah satu Buktinya Yang ada di Seluraya Ada Pak Mayor Ahmadi Terus kemudian Tentara pelajar Saja itu kan Dilihat dari namanya saya Tentara pelajar Tentara pelajar Saya pernah ini mas Terharum Salah satu buku ya Salah satu Memoir gitu Jadi ketika Mereka ini Berangkat sekolah Istilahnya sekolah ya Berangkat sekolah Bapak Ibu Saya berangkat sekolah dulu Berangkat sekolah Tapi dia Mereka berperang Gitu Kemudian Setelah ketika Agresi militer ini selesai Salah satu Memoir itu ditulis Bahwa Bapak Ibu Kami sudah melaksanakan tugas Dengan sangat baik gitu Jadi saya sangat terharu Buku ini mas ya Buku apa namanya Mengenang Mayor Ahmadi Di situ tertulis Salah satunya itu Di akhir katanya itu Bapak Ibu saya sudah selesai Melaksanakan tugasnya Setelah pak Selamat Riyadi Adakah lagi toko lagi mas? Next ada mas Oh iya ini tadi Ini pak Selamat Riyadi Dan Mayor Ahmadi Dua pemuda Yang sangat Bikin Kalang kabut Pasukan yang Mempunyai pengalaman Di Perang Dunia 2 Memang Kemampuan beliau Sudah tidak diragukan kembali Di saat itu Ya Selanjutnya Ya lanjut Yang anak kecilnya Melah pegang pistol Berarti hal itu untuk tentara pelajar Dari SD Maksudnya umur-umur berapa itu Usia-usia SMP SMP sampai mahasiswa Nah ini mereka Sangat akrab Dengan Dengan apa Warga sekitar Dimana mereka berada Dalam Tugas mereka Di front pertempuran itu Lanjut Nah ini Pose-pose mereka ini kan Dengan ngeligo Seperti itu Ini menunjukkan Keremajaan Mereka Suatu bentuk Kepolosan Masih anak muda sekali Jadi hal seperti ini Yang ini Kadang tidak disadari oleh Pasukan Belanda Yang memang terlatih Secara dididik militer Jadi Mereka memang Dibentuk Sebagai seorang Tentara Kalau di kita itu Lebih ke ini Ya sama seperti yang Mas Dhani katakan tadi Perang kita Perang semesta Jadi semesta itu kan Karakter Bukan Indonesia Sebelum Indonesia lahir itu Kita punya karakter Namanya Gotong Royong Jadi semua ketika Ada satu yang Menjadi Apa ya Masalah ya Masalah kita semua Harus ikut Untuk menyengkuyok Untuk membantu Jadi bukan hanya di remaja Tadi juga ada Laskar Putri yang Wanita tapi Ikut membantu Baik itu di logistik Ataupun di medan perang Itu kan juga Sebuah karakter Indonesia banget Semua ikut terlibat Sesuai dengan Kemampuannya Dan ada juga cerita Tidak ada di selat ya Tadi Belum saya Belum saya Lampirkan Di sebelah Solo Timur ya Ada Di daerah Polo Karto Kalau sekarang Itu ada Salah satu markas Jadi di Tentara Pelajar Kan ada Empat titik Ada empat titik Salah satunya Di Yang sekarang Polo Karto Dipimpin oleh Pak Suhindro Itu disitu juga Pasukan Tentara Pelajar Bermarkas disitu Salah satunya Untuk membendung Belanda dari Arah selatan Jadi kalau sekarang Ini ada jembatan Gelondongan ya Kalau ke selatan Itu lurus terus kan Bisa ke arah Jogja Nah itu Dulu jembatan Dirobohkan Agar pasukan Belanda Tidak bisa masuk Ke Solo Dan yang melakukan Pertahanan disini Juga Tentara Pelajar itu Menjadi pertahanan pertama Saat titik Tidak Jadi modelnya Ini mas Tentara Pelajar itu kan Dibagi empat titik Dan empat titik ini Bertanggung jawab Di titiknya masing-masing Nah ini di Gelondongan juga ada Ini Tentara Pelajar Yang dipimpin Pak Hindro Dan disitu Bukan hanya Tepes saja Tetapi ada warga sekitar Yang merasa bahwa Ini adalah Hajat Kita bersama Dibantu Salah satu Tokoh namanya Haji Musleh Itu adalah salah satu Juragan Batik Yang Sangat kaya disitu Jadi disitu Ayo butuh Opo Butuh Opo Tak kasih Jadi segala Beras Kemudian pakaian Ada juga logistik-logistik Yang lain itu Disupport oleh Haji Musleh itu Kemudian ada juga Ini namanya apa Kerbau Kerbau Sapi itu Beliau punya ini Punya apa namanya Peternakan yang banyak Disitu Disitu Diceritakan saya pernah baca Ini tulisan Tulisan Jawa Tulisan Apa namanya Lawas Tulisan Lawas Tulisan Lawas ya Pasca kemerdekaan juga Itu katanya Kalau istilahnya Zaman dulu itu Dikanon Jadi Wonerjo Namanya desanya Wonerjo Wonerjo itu Pernah dikanon Dari arah Tipes Jadi Pelurunya itu Dilontarkan dari Tipes Dilemparkan ke Daerah Wonerjo itu Nah itu Katanya kena Kena sapi Kena kerbaunya Haji Musleh Haji Musleh juga Tidak merasa Kehilangan Kalau dibahasakan dulu Weh semumpung Urung mati Dan dibelih Terus kemudian Dagingnya dibagi-bagi Dimasak Untuk pasukan Tipe Jadi kalau ada Sapi Kerbongnya menjadi korban Tipe itu malah kenyang Jadi itu menjadi Hal yang sangat menarik Jadi seorang Haji Musleh Dengan kerelaan hatinya Dia memberikan segalanya Kepada tentara pelajar Karena merasa bahwa Itu juga hajat Ini Apa Hjat hidupnya dia Karena ini merupakan Sebuah Bentuk Bagaimana Mempertahankan negaranya Pada waktu itu Dan masih banyak cerita yang lain Menarik juga Jadi intinya adalah Pasukan Tipe itu selalu Bukan hanya Tipe ya Pasukan-pasukan yang Ikut mempertahankan Dari pasukan agresi militer Belanda ini Tidak sendiri Mereka berjuang Semesta ya Setelahnya tadi Perang semesta Semesta Semua ikut terlibat Kemudian ini ada Monumen di Kelurahan Sriwet Dari ini Mas ya Itu kejadian apa Yang saat itu Ini salah satu monumen Yang bisa mengingatkan kita Tentang kejamnya perang Bahwa yang ditulis Di sini itu adalah Nama-nama Orang-orang yang gugur Yang semuanya adalah Orang sipil Orang sipil Bukan tentara Bahkan itu Ada bayi juga Di situ Nah itu kejamnya perang Seperti itu Dan kita bisa lebih Tahu Bagaimana memang Pengorbanan Para pendahulu kita Itu tidak Main-main Jadi Waktu itu Di siwet dari ini Ada di belakang Gor Bhinneka Gor basket itu Ada monumen ini Ini Sebagai penanda Bahwa di komplek itu Dulu Waktu serangan Serangan umpat dari di Solo Itu banyak warga Yang menjadi Sasaran Dari tentara Belanda Yang ngawur Waktu itu Karena Serangan umpat dari di Solo itu adalah Serangan besar dan Panjang Secara Pertempuran itu Temponya itu lama Jadi Yang namanya Orang perang Kesuen Kan juga kata Jadi ngawur Nah itu termasuk juga Tentara Belanda saat itu Karena kita modelnya Yang tadi perang kota Dengan cara gerilya Mereka akhirnya Karena jengkel mungkin Yang menjadi sasaran Para penduduk ini Itu beberapa Ada yang gugur Karena Kena bom Ada beberapa yang gugur Karena faktor pembersihan Jadi warga dikumpulkan Yang dicurigai langsung Dieksekusi di tempat Seperti itu Saking kejamnya seperti itu Banyak masyarakat sivil Yang juga terkena Ya Terbukti adanya monumen Di keluarga siwet dari ini Menemen satya bakti Satya bakti Lanjut lagi Nah ini Ini Mobil patroli Belanda Yang terkena track bom Namanya Track bom itu Jadi Bom Rakitan Rakitan Yang terbuat dari Bom pesawat Yang dirakit sendiri Di ala Itu Itu Ciri khas Gerilyawan TNI Zaman dulu Itu dijadikan ranjur darat Nah itu Kalau nanti ada Patroli musuh yang lewat Itu ada Kawan itu Ditarik Meledak Itu kita lihat Mobilnya sampai Terbalik Itu Dan itu rakitan sendiri Itu yang sangat luar biasa Ini di daerah mana ini Ini di sekitar Kartosuro Oh Kartosuro Ya Lanjut lagi Nah ini Peristiwa ini Hampir Hampir Punah Dalam lingkaran Warga Solo Dan karena Tidak ada penanda Apapun di tempat itu Ini Jembatan Celuringan Jembatan Celuringan itu Ada di sebelah timur Jembatan Bacem Jembatan kecil Padahal disini Ada satu peristiwa Heroik sekali Dimana Tentara pelajar Itu merampas persenjataan Dari tentara Belanda Yang sedang Standby Dengan siaga Di tangsi Itu Tangsi militer mereka Jadi dengan menyamar Dengan menyamar ini Beberapa orang anggota TP Itu naik Naik Andong Naik Andong Sampai di jembatan itu Kan Ada satu pos Penjagaan Belanda Disitu Begitu dekat Mereka langsung turun Menyergap itu Menyergap tentara Belanda Yang ada disitu Kemudian terjadi Fakting Pertarungan Satu lawan satu Antara tentara pelajar Dan tentara Belanda Itu yang notabene Posturnya lebih besar Lebih berpengalaman setara tempur Tapi Nyalinya kalah Dengan penjuan kita Ada satu tentara Yang sempat Melarikan diri Ketika akan dikejar Itu Memang Tidak diperbolehkan Dia itu Pelari ke utara Sambil menangis Seorang Antara Belanda Itu tadi Dengan menangis Lari ke utara Bisa diselamatkan Kemudian Tim rescue mereka Dan itu Tentara itu Sampai Dipulangkan Karena mengalami Depresi sangat hebat Karena melihat Dengan mata kepala sendiri Betapa nekatnya Pejuang-pejuang Indonesia itu Sambil berteriak Mami-mami Gitu Dia lari Itu banyak Saksi mata Yang menyaksikan itu Kehebatan tentara Indonesia Salah satunya itu ya Jembatan seluruh ringan ini Peristiwa yang ada Di jembatan seluruh ringan Yang selanjutnya Nah ini pelakunya Yang tadi melakukan Ini yang paling pojok kanan Kapten Suhendro Yang diteritakan Mas Soji tadi Ini pimpinan Front Rayon Yang ada di Polo Karto itu Terus yang pojok Paling kiri itu Bawah stand Bram itu Hasil senjata Rampasan itu tadi Yang Apa terlibat Dalam peristiwa Di jembatan seluruh ringan itu Lalu Next lagi Di jembatan seluruh ringan tadi Banyak sekali kejadian Dan tadi Peristiwanya Masya Allah Kekuatan dari tentara Jawa Biasa ya Mas ya Kemudian ini Ada lagi Anggota TIP Tentara Pelajar ya Mas Nah ini tentara pelajar Tapi ini sudah Dalam masa Damai Setelah Pertempuran-pertempuran Yang begitu hebat itu Serangan umpet dari Di Sulkol Nah ini pasca serangan itu Setelah kejadian senjata Gerilewan kita Masuk kota Nah itu Wajah-wajah Anak muda ini Bermunculan Dengan Wajah-wajah Dan apa Penuansa Remaja mereka Yang Gembira Bahkan tidak seperti Seolah-olah Tidak seperti Seolah-olah Habis berperang Itu ada di depan Pasar gede itu Di belakangnya itu Restoran Malang itu Sekarang menjadi Pasar buah Pasar gede Sebelah barat itu Nah itu Ini anak-anak TP yang ini Dari front utara Anak buahnya Kapten Prakoso Yang menjadi Salah satu rektor Di UNS dulu itu Next Nah ini apa ini Nasionalisme di Solo Sebelum kemerdekaan Oh Itu Jadi ini kan kisah Seperti yang Mas Dhani Tadi katakannya Bahwa Solo itu Selalu Dinarasikan Tidak ikut Menjadi bagian dari Proses kemerdekaan Padahal Justru Embryo kemerdekaan itu Kalau saya Tidak Berlebihan itu Mengatakan bahwa Itu semua dari Solo Karena memang Segala Pergerakan nasional Kemudian ada juga Apa namanya Perlawanan dari Tanah Lapang Itu juga dari Solo Salah satunya ini Ada Dinarasikan bahwa Nasionalisme di Solo Sebelum kemerdekaan Jadi ketika Pada waktu itu Merah putih Dilarang atau bergibar Justru di Solo itu Dengan gagahnya Dia bisa bergibar Di Stadion Sriwudari Salah satunya Kalau tidak Kalau ini apa Perannya juga Dari Sinohun Dari Paku Bono Kesepuluh Jadi Kalau ada Narasi sejarah Yang selalu menyedutkan Solo itu Terkadang kita sering Mereka tidak belajar sejarah Jadi di Solo Di apa namanya Ketika peresmian Stadion juga Itu juga Mengibarkan 1932 ya Ya 1932 Itu mengibarkan Bendera merah putih Dan itu menjadi Stadion pribumi pertama Di Nusantara Di Indonesia Konteksnya saat itu Ya Masya Allah Berarti memang Kejadian peristiwa luar biasa Banyak terjadi di Solo Bahkan tadi disampaikan Bisa jadi Solo Yang menjadi Tonggak utama Ya Namun Kita pengen Sebenarnya pengen Masih menggali jauh Terkait dengan peristiwa Setiap saja Terkaitan dengan waktu Mungkin terakhir Ada hal apa Yang ini bisa kita ambil Dari kejadian-kejadian ini Mungkin pertanyaan dari Mas Dhani Ya jadi Alangkah baiknya Kita sebagai generasi muda itu Bukan hanya Mengingat Tapi juga Menghargai Kalau kita Apalagi Belum bisa menghargai Kalau kita tidak mengingat Ya Maka beberapa lokasi Titik-titik Dimana disitu pernah Berlangsung Satu Apa Kejadian-kejadian besar Penuh heroisme Dan nasionalis Itu Harus selalu dijaga Diuri-uri lah Seperti itu Memori itu sebagai Memori kita bersama Sebagai sebuah bangsa Memori kita bersama Kemudian dari Mas Fauzi Hampir sama sih Dengan apa yang Mas Dhani sampaikan Jadi tugas dari Solo Society sendiri adalah Merawat ingatan ya Jadi lebih kepada kita Merawat ingatan Tentang perjuangan Dari para pendahulu kita Seperti apa Kita bukan Kok mengkultuskan Segala tempat dan sebagainya Tidak Tapi kita mengambil apinya Jadi energinya bahwa Ini loh karakter Dari Indonesia Ini loh karakter Dari orang-orang Indonesia Kemudian pelajar Pemuda itu seperti apa Dalam menghadapi Permasalahan Di depan kita Jadi lebih kepada Pembangunan karakter Memberikan semangat Kembali untuk kita Para pemuda Yang saat ini Masih menjadi seorang Pejuang Untuk mengmerdekakan Semoga kemerdekaan Tidak serhenti Terima kasih untuk Kisahnya pengalamannya Berbagi semangat Untuk para pemuda Di pagi hari ini Semoga Mas Dhani Dan Mas Fodi Senandiasa diberikan kesehatan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik saudaraku pemirsa Mida TV Dimanapun Anda berada Demikian tadi Program Tempo dulu Untuk edisi kali ini Semoga pemirsa Bisa mengambil pelajaran Dan terima kasih Untuk perhatian Anda Dan jangan lupa Untuk selalu Menerapkan protokol kesehatan Sebagai bentuk ihtiar kita Di masa pandemi Covid-19 Akhirnya Saya Wahid Arifuddin Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax